oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Green Amata Jogja oke teman-teman kali ini saya mau membonsai kelapa ya kebetulan disini ada beberapa bahan untuk awal membonsai kelapa nah disini jenisnya kelapa gading ya kelapa gading merah ada pun ya kelapa gading kuning ini cuma satu tapi keseluruhannya disini jenisnya kelapa gading merah nah disini ada beberapa yang masih baru keluar tunas ya nah kita pilih dulu nah kita akan treatment yang baru muncul tunasnya seperti apa langsung ikuti kegiatan saya let's go oke teman-teman kita pilih dulu jadi ini kita akan treatment yang baru muncul ini nah ini juga nih udah keluar sebetulnya nih nah kelihatannya sedikit nah ini juga 1,2,3,4 dan 5 jadi ada 5 yang baru muncul oke kita langsung ke tahap yang pertama oke teman-teman untuk tahap pertama kita kupas dulu ya si serabut kelapanya kita kupas dulu bisa menggunakan pisau atau menggunakan alat tajam yang lainnya mudah kok ini tidak ribet oke kita langsung aja jadi yang pertama kita pecahkan dulu ya si serabut kelapanya menjajar ke bawah seperti ini terus kita congkel dan kita tarik aja gampang selamat menikmati oke teman-teman semuanya ada 1,2,3,4,5,6,6 yang tiga pucuknya sudah tinggi ya dan juga akarnya sudah mulai panjang sama juga yang ini tapi yang tiga masih baru muncul ya teman-teman tapi ini sudah ada akar ini juga sudah ada akar sama ini juga jadi nanti kita bersihkan dulu si batuk kelapanya ini tadi kita kerik dulu terus kita amplas karena masih belum tertutup ya dengan akar-akar si kelapanya jadi lebih mudah untuk kita bersihkan oke let's go kita masuk ke bagian membersihkan dulu si bekas-bekas serabut ini biar mulus dan kinclong alatnya untuk keriknya bisa pisau bisa alat apa saja nanti dihaluskan pakai hampas ini ya ya asar aja lah oke langsung aja selamat menikmati masuk ke bagian penghalusan menggunakan amplas tinggal gosok aja sambil santai hati-hati bagian akar jangan sampai recak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman setelah kita membersihkan si batuk kelapanya tahap selanjutnya kita ke penanaman ya kita sediakan potnya dulu jadi nanti kita langsung tanam aja seperti ini masuk masukkan terus nanti kita pakai media tanam tujuannya apa supaya supaya kita menumbuhkan akar-akarnya nanti kalau sudah rimbun nah kita cek lagi baru kita taruh di atasnya sekarang kita pendam dulu ya tahap sekarang kita pendam dulu oke langsung saja let's go oke teman-teman ini sudah kita tanam ya nah ini ada kita bedakan pelakuannya yang ini kan masih cingis baru keluar nih nah ini biarkan dulu biarkan dulu sampai ada apa ya muncul daun pertama sampai ada daun muncul daun pertama seperti itu ya jadi ini biarkan dulu berbeda yang ini yang sana dan yang sini yang satu lagi ada tiga nah yang ini kita sayat dulu ya teman-teman supaya apa memberikan rongga agar tidak tumbuh terus meninggi di karena kita akan bubun say kita akan kerdilkan dengan cara menyayat si lopah ini ya oke kita sayat dulu sebelum kita siram lagian ini juga kita sayat dalam-dalam hati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton